Assalamualaikum, Hai Indonesia Dalam acara MWC 2019 di Shanghai, China OPPO resmi memamerkan smartphone terbarunya yang memiliki teknologi kamera under display Meski masih berupa prototype pengunjung bisa merasakan langsung bagaimana sensasi menggunakan teknologi baru tersebut Layar smartphone ini pun tampak bekerja dengan baik seperti pada umumnya Tak ada garis ataupun tanda bahwa terdapat kamera di dalamnya Untuk mengetahui bagaimana mekanismenya, silakan lihat di video sebelumnya ya Lalu apakah produk ini telah siap untuk dirilis? Sayangnya belum Petinggi OPPO sendiri mengakui bahwa produk ini masih belumlah sempurna Kualitas foto yang dihasilkan masih buram dan belum sepadan dengan kamera konvensional Namun ia berjanji akan terus meningkatkan kualitasnya dengan pengolahan algoritma yang lebih kompleks serta hardware yang lebih mumpuni Di acara serupa, OPPO juga turut memperkenalkan teknologi baru bernama Mestol Teknologi ini memungkinkan dua perangkat OPPO dapat terhubung dari jarak 3 km Pengguna bisa melakukan chatting, bahkan panggilan tanpa menggunakan pulsa, layanan data, ataupun wifi sekalipun Sistemnya hampir serupa dengan walkie-talkie Kinerja ini dapat dicapai berkat penggunaan chip khusus yang ditanamkan pada perangkat OPPO Menarik untuk dinanti bagaimana OPPO menerapkan dua teknologi tersebut ke dalam smartphone-nya dan menjualnya secara massal Namun sepertinya tidak dalam waktu dekat ini ya Kita tunggu saja Sekian sekilas info kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan wassalamualaikum